Ya Allah, ini maksudnya apa ya? Apakah kejujuran saya sedang diuji? Apa ini konten prank kejujuran? Nah, kalau udah liat kayak begini, bingung cuy. Nggak diambil sayang, pas diambil takutnya jebakan. Iya kah kawan? Katanya begini orang yang finansinya stabil alias orang kaya. Hah, gimana tuh? Hahaha, duit. Ketawanya bau Alphard. Selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Selalu gua doakan kalian-kerennya hari ini kita bakal bikin asupan ngakak lagi. Tolong banget dong dipush lagi like-nya dong. Dan bagi yang suka silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Katanya begini orang yang finansinya stabil alias orang kaya. Hah, gimana tuh? Nah, kalau itu tadi kan ketawa kaya. Nah, kalau ketawa gua apa? Ketawa stres ya? Ketawanya bau Alphard sih. Jalankan ketawanya, nafasnya pun duit. Gua banyak sekali ya. Wee, dikocok dulu, dikocok dulu. Eh, eh, eh. Kok jago banget cuman kamu? Mengalaman. Ketul. Betul, setiap mau jatah malam. Orang gila mana yang nembak cewek di motor. Kalau misalkan gua nembak, lu mau gak jadi pacar coba? Tidak ketawa anjir, serius dong. Iya mau. Anjir, diterima. Ya gimana mau nolak? Orang dibawa pake motor kaya gitu, kalau gak diterima ya diturunin lah. Aneh. Skill yang cuma dipunya ceweka. Yoi. Padahal cowok di depan mata lebih oke. Cuman kayaknya di belakang ini lebih berduit cewek. Yang ini good looking, yang ini good rekening. Kalau memikirkan masa depan, pasti memilih yang good rekening. Iya dong. Gatal banget. Oh, telinga. Wah, ini gua banget coy. Eh. Apa yang ada benda di samping dia ambil. Anjir. Pala jadi. Setang Mio coy. Bisa on off gitu palanya ya? Ya Allah, ini maksudnya apa ya? Apakah kejujuran saya sedang diuji? Apa ini konten prank kejujuran? Nah. Kalau udah liat kayak begini, bingung coy. Gak diambil sayang, pas diambil takutnya jebakan. Iya kah kawan? Cowok ketika di kamarnya. Nah, selimutnya selimut berbi. Tentunya selimut kuda nih. Kuda pelangi, anjir. Spraynya Hello Kitty. Sorry. Kita beda kasta bang. Gua spraynya Barcelona. Selimutnya Doraemon. Kalian. Alhamdulillah lulus, tinggal kerja, dapet uang banyak, beli mobil, beli rumah, beli kebun sawit, terus nikah, hidup bahagia. Yang kayak begini nih, gimana caranya kita menjelaskannya kawan? Alhamdulillah lulus, oke lulus, tinggal kerja. Gak sama bisa dapet kerja. Kecuali ada ordal, kecuali bapak lo kaya, kecuali bapak lo punya perusahaan. Bisa tuh. Dapet uang banyak. Iya kalau lo kerja, kalau gak kerja, nganggur. Biasanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai sebulan ke depan, itu masih senyam-senyum tuh. Karena udah gak sekolah lagi. Pas dua bulan, tiga bulan, setahun. Bosen. Duit kagak ada, kagak jelas di rumah. Ujung-ujungnya mau nyelot. Dengan niat untuk mau kaya jalur singkat. Begitukah kawan ceritanya? Coba komen. P.O.P aku suka cowok yang tidak mudah ditebak. Anjir cuy. Hid. Oke. Gak ada sepatu. Oh gak jadi. Dimakan cuy. Tutup botolnya dimakan. Tasnya ditaruh. Oke. Terus. Maling skateboard. Anjir. Maling skateboard cuy. Pake. Bukan tidak mudah ditebak. Lebih ke enggak waras ini bang. Kamera HD. Tapi burung. Ih. Segan gak ada ku bang. Segan gali. Coba kalian. Kalo nonton videoku. Pake hape ephone juga. Ataupun hape-hape yang harga mahal lah. Harga-harga 10 juta. Harga 20 juta gitu. Karena gak sebanding kali. Makanya. Nampaknya burung di patah hape kalian. Karena hape kalian harga-harga 2 juta. Sementara hape ku harga 10 juta. Ephone. Dimana burungnya? Coba. Kagak ada burung-burung yang mata lo yang salah. Ini PC gue. Bagus gambarnya. Bagus videonya. Dio lo burung. Fix. Hape apa tadi bang? Hape 2 jutaan ya bang? Aduh bang. Dimana juga burungnya? Hape kalian itu yang gak nerima video ku. Makanya kalian bilang burung. Kalo HD ya HD disini bos. Oke bos. Buat malu aja kalian. Betul lah. Anjir. Ini malu punya ephone deh. Biar tau kamera HD gimana ya. Jangan buat malu bos. Senggol dong. Ha. Kau disenggol tuh bruan. Ini kameranya HD coy sebenernya. Tapi ngerekamnya aja di aquarium gitu loh. Ini kalo lo bikin video di tahun 2015. Oke lah bang. Serius. Tapi kalo di tahun 2024. Kayaknya kesalahan berpikir yang fatal bang. Salah pamer gitu loh. Gokel wasit tarkam tapi kualitas standar pipa. Nah. Dikecam wasitnya dikecam. Oh liat. Oh ceking far coy. Ya ya. Ada far nya sekarang ya. Apa coy? Apa yang diliat? Mode gelap kayaknya nih. Nah hidung dulu. Set. Ya gimana coy? Kayaknya cuma beliau doang yang mau jadi wasit di daerah sini nih. Dikin-dikin diprotes soalnya. Kenapa nih? Penontonnya coy. Yang di kartu merahi. Mampus gak loh. Mayu jangan tidak teriak. Kerti kia agar tidak diantam supporter. Terus kebalik ya. Ajari anak jalan. Diajari anak jalan. Jadi anaknya yang ajari jalan. Satu. Dua. Konten-konten mas Dan ini rata-rata penuh dengan kegelan. Jangan bercandain bang. Ntar jadi beneran loh. Mau udah beneran. Loh. Hati-hati di jalan. Jangan agar. Akuran lalu lintas. Ingat pak sobir. Keluarga menunggu di rumah. Siapa? Respect sama totalitasnya. Sian coy ajir. Sian. Apa sih itu apa? Cepat siap. Keren Polres Tuban. Respect. Karena konten-konten kayak gini nih. Yang dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya pencitraan-pencitraan-pencitraan. Bosan kayaknya. Terbanyak konten seperti ini pak. Anak meme siap bantu. Tuh. Orang-orang meme udah siap tuh bergerak. Siwat ala idina ananta ala ihim. Ini yang kemarin kan? Tarik nafas dulu cuy. Dikasih 2 ribu. Anjay. Ini yang kemarin. Dikasih makanan terus dibuang itu kan? Cowok kalau habis pipis terus gak ada air. Bersihannya gimana? Dibutar ajir. Sorry. Gita beda kasta. Kalau gue ke dinding sih. Kalau ada ke dinding. Kalau ada pohon, ke pohon. Kalau ada daun, pakai daun. Kalau lu gimana? Coba komen. Kucing lain ziarah ke keburan kucing gue. Mobil gitu mas. Merusak suasana aja nih. Ini kalau udah kayak gini cuy. Terus dikasih back sound sedih nih. Tanpa komen bagas ekopraset yuk ya. Itu akan lebih estetik. Wah ini diziarahin nih kucingnya nih. Ternyata di bawahnya ada bagas. Oh komen bomberak gitu. Mas bener lagi. Jangan bilang dia enak di kuburan temennya ini. Ah simpak. Katanya kalau lagi hujan paling enak makan mie rebus. Tapi di dalam pak. Bukan di luar rumah dong. Lagi hujan-hujanan. Ini mah lebih ke mandi hujan lupa. Apa cinta apa? Apa cinta apa cinta? Kalau punya uang ditabung. Ih gak salah cuy. Gak bener juga sih. Tabung gas ya. Suami yang baik ada yang bisa menjaga rumah tangganya. Eh ya gak salah tapi gak bener juga. Ada rumah ada tangga. Jadi. Gimana cuy udah mulai lucu dengan jokes bapak-bapak? Artinya emang udah tua lo. Kata dokter kalau mau hidup sehat. Makanannya harus diaga. Oke dijaga. Udah kayak orang pesugihan aja pak. Gimana? Udah mulai lucu? Pelan-pelan aja. Udah mulai tua kan? Ngikutin gue udah 5 tahun. Masa kagak tua-tua lo. Oh berlagak muda terus loh. Tua kita ini. Bagaimana dengan kucingnya? Langsung diulis-ulis tuh. Tuh. Kucing siaga ini bro. Ayo. Apa yang terjadi di sini? Apa yang ditemani? Dipijitin. bercandaan kayak gini biasa lah ya tapi mijitin tadi tuh minyak banget ya tuh anjir cuy tuh aduh-aduh tapi aman boy tuh sesayang itu kucingnya sama manjikannya ya tidur apa kucing gue bengok banget sama kita parok kagak ada tuh sedikit-sedikit kayak gini kagak ada yang ada berak di rumah kacing sembarangan kacing di kasur kadang berisik berantem sama kucing tetangga gitu loh kenapa nih ah bersadar gua cuy ternyata ditempelin tuh berasa kayak ada gunung di belakang nih nabrak punggung kita tuh cuy mancing-mancing nanti giliran dibalas bilangnya pelecehan tuh cuaks gak tuh gak respect sama mbaknya keterlaluan banget gak punya etika tapi kalo lu dihitung mau kan bang ngaku uang ada kakiranda cantik banget sih siapa oh ingat gua coy ini asal lingkuh di discord betul gak nah oh ternyata netizen bela mati-matian agar udahlah sama cowok ini udahlah gitu loh ternyata diem-diem balikan jadi percuma lu bela mati-matian kemarin tuh masih paham bang pun gagah bang enggak enggak udah mah apa ampun ampun seorang bisnismen tuh kayak gitu enggak waktu adalah uang cuy ya maksudnya gak ada lagi topengnya tuh udah cukup lah cuy ini kalo ketawa dosa gak sih? kalo gua ketawa dengan hal ini dikecam gak sih? sepertinya dia sendiri nih yang berulah nih kalo kalian gak mungkin fokusnya kesini kalian pasti fokusnya kesini kan ngaku kau pasti buka lebih kaget Alfian udah cukup udah mau ngusuh surga nih pasti catat malaikat ada catat malaikat nih lu pernah ini nih komen yang kayak gini nih dibalikin lagi neraka lu kayak gimana? hah? aduh gas ultraman ini pake begon cuy musim nyamuk lo hee ha 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 hee tutoronya singkat, padat, dan tuh wapad hah, liat dong apa yang beli mas? beli yang kiri enak sekali ya? gas rem posisi ya bener eh ntar dulu mas coba sepatunya itu dijacerin gitu ini belinya online mas ya? iya ini beda mas sepatunya iya 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 co, beda co baru gak gua ini ada garis-garisnya disini kagak nih iya iya iya, baru sadar gua pun nge-lag coy ajir apa nih, keanehannya nih soalnya video yang gua masukin di reaction ini biasanya ada suatu keanehan dan ini baru gak gua ternyata keanehannya itu di sepatu itu boy udah satu bangke anjay anjay boleh gua coba nih? gimana? ntar gua coba dah yaudah sekian untuk video kali ini apapun itu semoga teribut terus dengan konten-konten gua salam buat keluarga sehat keluarga dan jangan tersinggung dengan kata-kata gua harus dipercinta saja yaudah di like video ini sekarang ya udah mulai turun banget sekarang cuy oke terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video bye bye